Halo kemini, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa memang energi anda atau orang sekitaran anda. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung, welcome untuk kalian yang barusan bergabung. Dan ini, sorry, dan bacaan ini bersifat timeless. Kapanpun anda melihat video ini, barulah energi berjalan untuk beberapa waktu ke depan. Di akhir video saya akan menggunakan Guardian Angel dalam bentuk pilih kartu, pick a card, untuk mungkin menjawab kegalauan anda, memberikan masukan kepada anda. Oke, baiklah. Mari kita mulai. Pipe up, swore. Baiklah. Oke. Untuk beberapa di anda, di sini mungkin akan, bagi yang anda berwira swasta mungkin, akan mengalami kerugian. Oke, bagi anda yang mungkin beberapa di anda lainnya, di sini saya rasa beberapa di anda akan menjadi seseorang yang dimanfaatkan keahlian anda. Keahlian anda akan dimanfaatkan oleh seseorang. Oke, terbalik kalimatnya. Oke, beberapa dari anda di sini mungkin akan melahirkan kah? Mungkin akan ada melakukan proyek-proyek baru, dan di sini semoga untuk pekerjaan, menjadi pekerjaan anda yang bersifat long lasting, bisa menjadi pegangan hidup untuk anda di kemudian hari. Beberapa dari anda menemukan sesuatu yang tepat untuk anda, apakah ini seseorang, hubungan, atau pekerjaan, urusannya. Oke, yang di sini ada good news, ada bad news, bercampur menjadi satu di sini. Oke, mungkin di tengah kelimpahan dan kesuksesan anda, anda hanya dimanfaatkan. Beberapa dari mereka tulus, beberapa dari mereka tidak. Bisa juga semacam itu. Oke, namun ada gambaran di sini untuk beberapa dari anda. Beberapa dari anda menjadi seseorang yang semakin religious, saya rasa, atau di sini semakin mendekatkan diri kepada semesta karena seperti menemui jalan buntu atas segala permasalahan anda. So, yang bisa anda sampaikan, so, keluh kesah anda tersebut, kelelahan hati anda tersebut hanya bisa anda sampaikan kepada alam semesta atau iman anda. Apakah di sini berhubungan dengan pengkhianatan, apakah di sini manfaat-memanfaatkan tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar anda atau mengerti mengenai isi hati anda. So, anda hanya bisa menyampaikan isi hati anda tersebut kepada semesta. Oke, tidak ada solusi yang tepat mungkin yang diberikan oleh manusia. Maka anda perlu mendengarkan kata hati anda, itu yang paling tepat untuk anda. Oke, dia tidak akan membohongi anda. Di High Priestess, dengarkan kata hati anda. Dekatkan diri kepada semesta untuk mendapatkan solusi jalan keluar dan lain sebagainya. Dan di sini, dengarkan kata hati anda. Di sini saya rasa pula beberapa hari anda mungkin sudah menemukan seseorang yang tepat untuk anda. Pada akhirnya, mungkin beberapa hari anda di sini ada yang akan melangsungkan pernikahan kah? Sebentar lagi, congratulations. Dan apakah di sini ada beberapa hari anda yang akan melahirkankah? Congratulations. Ada kebahagiaan-kebahagiaan sepertinya untuk beberapa hari anda. Ten of Pentacles, ada dukungan-dukungan kepada anda. Di sini mungkin anda hanya dimanfaatkan atau menderita kerugian. Tapi di sisi lain, ada pula mereka-mereka yang mungkin membantu menutup kerugian anda. Memberikan support kepada anda. Memback anda. Membacking anda. Membacking itu apa ya? Berdiri di belakang anda. Mungkin di sini juga ada rejeki-rejeki yang tidak terduga. Rejeki di sini banyak. Apakah rejeki situasi, kesempatan, atau memang dalam bentuk materi. Oh, beberapa di anda di sini merasa tertekan. Beberapa di anda, saya rasa di sini, mungkin akan mengalami mimpi buruk. Ya, itu yang lebih saya rasakan dari Nine of Swords di sini. Tekanan di sini, entahlah, memang berasal dari situasi, tapi ada beberapa di anda yang akan mengalami mimpi buruk di sini. Mimpi buruk di sini berasal dari sebuah keinginan yang benar-benar anda inginkan, namun tidak bisa atau belum bisa anda gapai. Anda berada, mungkin juga di sini, anda berada dalam sebuah penantian. Berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Baiklah, ini yang saya tangkap dari kombain ini. Anda akan mengalami mimpi buruk beberapa waktu ke depan nanti. So, it's okay, semakinlah mendekatkan diri kepada semesta dan iman anda, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Anda menunggu jawaban, anda berada dalam penantian, menjadi mimpi buruk dan tekanan tersendiri. Dekatkan diri kepada semesta dan iman anda. Baiklah, di sini saya akan menggunakan kartu ini, bentuk pick a card. Dan sementara saya men-settle, silakan anda menfokuskan apa yang anda cari. Jawabannya, kegalauan hati anda. Baiklah. Satu, dua, dan tiga. Jika anda membutuhkan waktu lebih, silakan anda pause. Kita akan lihat bentuk anda yang berada di set pertama. Embrace us around you. Oke. Ini adalah dihirupan. Jadi, ini adalah waktu di mana ada pertumbuhan spiritual dalam diri beberapa dari anda. Bagikan segala kesulitan yang menyelimuti anda kepada siapa yang anda percaya. Namun, dalam hal ini saya lebih merasa bahwa sebaiknya anda menyampaikan segala kelah keluh kesah anda tersebut kepada semesta dan iman anda. Terbuka pula di sini untuk menerima pertolongan dari orang lain. Tapi di sini untuk menerima pertolongan dari orang lain. Anda mungkin sedang dikecewakan oleh seseorang. Saya rasa beberapa daya anda mungkin bisa jadi sampai pada titik kehilangan kepercayaan terhadap seseorang. Jadi, Accept help from other di sini. Menerima pertolongan orang lain di sini. Saya lebih melihat pertolongan menerima pertolongan atau mendengarkan atau peka terhadap pertolongan yang diberikan oleh semesta. Karena anda hanya mencurahkan isi hati anda kepada semesta atau iman anda, Mereka akan memberikan jawaban kepada anda dalam bentuk kode-kode atau masukan. Pekalah terhadap semuanya itu. Semesta mendengarkan keluh kesah anda. Dan untuk anda yang berada di set kedua, Positive Recognition. Baiklah. Congratulations. Apa yang anda tanam? Ini bergerak, ada pergerakan, ada proses yang baik. Entah apapun itu, ataukah pekerjaan, atau apapun itu. Apa yang anda tunggu akan memberikan semoga sedang dalam perjalanan untuk menuju anda. Apapun yang anda tunggu. Sehingga membuat anda bermimpi buruk setiap kali. Mungkin seperti itu. Kekhawatiran menyelimuti anda saat ini sedang bergerak menuju arah anda. Oke, bersabarlah sebentar. Dan disini, Beberapa dari anda sedang menjadi sorotan, sedang menjadi perhatian, atas prestasi anda mungkin, bisa juga disini. Karena disini ada tertulis, Congratulations. Selamat atas segala kesuksesan anda. Oke, Jadi, hasil kerja keras anda menuai hasil, kerja keras anda menuai hasil, apapun yang anda tunggu, selama ini sedang dalam perjalanan menuju arah anda. Ada pergerakan yang positif dalam kehidupan anda. Oke, Dan untuk anda yang berada di set ketiga, Seeing Clearly. Baiklah, anda disini, ini adalah di Hangman. Ini adalah waktunya bagi anda untuk melihat situasi anda dari kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Oke, Beberapa dari anda mungkin yang saat ini sedang stuck. Cobalah lihat situasi anda, evaluasi situasi anda tersebut dari sudut pandang yang lainnya. Dan mungkin, cobalah untuk apa ya? Jika memang selama ini apa yang anda usahakan tersebut tidak berjalan dengan baik, sudah mati-matian anda berusaha, namun tidak kunjung adanya perbaikan, maka mungkin ada baiknya untuk menghentikan itu dan banting setir. Ya, kira-kira semacam itu. Mudahnya. Oke. Sekiranya apa yang anda tanam tersebut tidak bekerja dengan baik, tidak tidak ada reaksi yang positif, maka mungkin sudah melakukan evaluasi, melakukan perbaikan ini dan itu, tapi tetap saja seperti itu, mungkin perlu dibikirkan ulang tentang apa yang anda lakukan tersebut. Anda akan tetap berada di situasi itu, mengerjakan itu, orang itu, atau anda akan mengganti langkah anda. Meninggalkan, mengganti langkah, banting setir. Jadi, ini untuk yang anda yang ketiga, cobalah lihat situasi anda tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Apapun itu, entahlah. jika memang perlu dihentikan, maka hentikan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin dengan mencoba hal baru lainnya, itu adalah lebih tepat untuk anda, bisa juga. dan baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.